Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus melakukan penemuan. Kali ini, penemuan kembali dilakukan si Sunan dari PhD. Ia berhasil menemukan pemibitan kelapa kopior hibrida dengan kultur jaringan. Dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto terus melangkah maju dengan melakukan penemuan-penemuan baru. Kali ini, giliran si Sunanda, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Program Studi Pendidikan Biologi S1 UMP, yang berhasil menemukan pemibitan kelapa kopior hibrida dengan kultur jaringan. Keberhasilan itu dibuktikan dengan dipanennya kelapa kopior bersama Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Science Technopark UMP. Hasil penelitian ini berawal dari disertasi S3-nya di Australia pada tahun 2008. Setibanya di Indonesia, ia berhasil mengembangkan temuannya pada tahun 2012. Si Sunandar menjelaskan, kelapa kopior merupakan plasma nutfah unggul yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga dapat digunakan dalam program pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian minikrot kember berhasil digunakan untuk menginduksi akar dan mengadaptasikan benih kelapa kopior hasil kultur jaringan secara langsung, dengan tingkat keberhasilan 90% menggunakan metode ex vitro routing. Dari pati setiap tiga hari dikirim 2.500 butir ke Jakarta. Per tiga hari, 2.500 butir. Itu baru sepertiga kebetulan. Jadi dihitung sendiri. Kalau di pati satu kabupaten, cuma mereka nanamnya alami. Jadi satu pohon itu hanya 2-3 butir. Kalau di sini kan karena pakai kultur jaringan, jadi satu pohon itu 100% kok. Ini per pohon buahnya sampai berapa, Pak? Kalau awal-awal begini baru 4-5 gitu. Tapi nanti mulai tahun depan itu bisa 15-20 per bulan. Per bulan panen. Setiap bulan panen? Setiap bulan panen. 15-20. Jadi bisa dipakai sebagai gaji, kan? Daripada jadi wartawan, Pak. Sementara itu, Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti, Dr. Muhammad Dimyati, mengapresiasi baik adanya temuan ini. Menurutnya penelitian dari dosen UMP ini bisa memberikan manfaat untuk bangsa Indonesia. Tadi kita dengarkan dari Mas Nandar bahwa ini merupakan satu penelitian yang telah menghasilkan satu temuan kelapa kopior pertama di dunia. Dan kebun plasma nutfah pertama di dunia. Bagi kita, yang paling penting adalah penelitian itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat sekitar. Buat orang-orang di sekitar minimal, lebih besar lagi pada bangsa Indonesia. Nah untuk itu, setelah hasil penelitian itu terwujud seperti ini, langkah berikutnya adalah bagaimana membuat agar kelapa ini terhilirkan. Artinya bisa dimanfaatkan oleh industri untuk memenuhi kebutuhan si pengguna atau orang-orang yang suka kelapa kopior. Karena kelapa kopior kan tidak hanya untuk makanan, tapi bisa untuk kosmetik dan sebagainya. Nah untuk itu, penelitian ini terus dilanjutkan. Dan itu unit bisnis yang bisa mengembangkan kelapa kopior apalagi yang merupakan temuan pertama di dunia ini. Karena kita tahu bahwa kebutuhan kelapa kopior di Indonesia itu luar biasa besar. Satu contoh tadi, kita ngobrol satu perusahaan. Untuk terus berkembang maju, UMP telah memiliki banyak pusat umbulan seperti pusat penelitian kelapa kopior, pusat penelitian polimer hidrogel, pusat penelitian kanker dan stem cell, pusat pengembangan multimedia pembelajaran, serta pusat kajian halal atau halal center. Dari Banyumas, Damar Nurani, Sateli TV, Mewartakan.